Jemaah Salat Idul Fitri 2024 di Masjid Raya Al-Khautsar Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 10 April 2024 membludak. Tak hanya memenuhi pelataran masjid, jemaah melebar hingga ke jalan raya di sekitarnya. Berdasarkan pantauan tribuniusultra.com, jemaah tampak memenuhi pelataran parkiran Masjid Raya Al-Khautsar. Kondisi serupa juga tampak di jalan Abdullah Shulondae yang berada di depan masjid. Begitupun di jalan Lawata Mandonga yang berada di sisi masjid. Hadir pada pelaksanaan Salat Idul Fitri 2024 di Masjid Raya Al-Khautsar Kendari yakni pejabat PJ Gubernur Sultra Andab Budi Rivianto bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulawesi Tenggara. Salat Idul Fitri 2024 dipimpin Imam K.I.H.Mursidin yang merupakan Imam Besar Masjid Raya Al-Khautsar Kendari. K.I.H.Mursidin juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sultra. Sementara bertindak sebagai Hatip Salat Id yakni Kiai Haji Jakrim Naku. Kiai Haji Jakrim merupakan Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Al-Khautsar Kendari sekaligus Wakil Ketua Umum M.I.S.U.T.R. Andab Budi Rivianto dalam sambutannya sebelum kewaksanaan Salat Idul Fitri 2024 menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Khususnya jamaah yang mengikuti Salat Idul Fitri di Masjid Al-Khautsar Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.